Ratusan liter minuman keras tradisional jenis arak ditemukan aparat polisi bersama petugas Linmas di kawasan Rukoba Barsari, Sleman, Yogyakarta pada Selasa Siang. Saat ditemukan, minuman keras ini dikemas dalam 9 jerigen berkapasitas 25 liter dan disimpan di salah satu kios. Agar tidak disalahgunakan, miras temuan langsung dimusnahkan dengan cara dibuang ke saluran air. Pihak kepolisian mengaku masih menyelidiki temuan minuman keras ini dan belum mengetahui identitas pemiliknya. Polisi pun berjanji akan menertibkan peredaran miras di kawasan ini. Di salah satu di depan Rukoba, kita temukan 6 ulangi 9 jerigen, masing-masing jerigen 25 liter terkait dengan miras. Dan tadi sudah kami alankan, kemudian kita eksekusi supaya tidak digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Kita itu pilih kaya apa? Saat ini masih cerita-cerita yang jelas, kita temukan di seputaran rukun tempat kejadian. Sebelumnya, amuk masa terjadi di sekitar lokasi penemuan minuman keras ini. Sekelompok masa yang marah karena anggotanya menjadi korban salah sasaran melakukan perusakan dan pembakaran. Sejumlah bangunan ruko rusak serta 7 unit sepeda motor dibakar. Peristiwa amuk masa ini adalah imbas dari bentrokan antar dua kelompok masa lainnya. Michael Arewan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta